Selamat pagi pemirsa acara kita kelompokan part 5 ini mohon pengertiannya sebentar ini Bapak ya apa aktivitas kita pagi hari ini dimana Bapak kelompokan kelima ini kelompokan di Bapak Sarwita acaranya apa Pak kegiatannya pembersihan gulma ya rumput terus apalagi sugan yang masih mau ditanyakan cuman untuk sementara waktu kita makan dulu udah peribut Oke nanti kita sambung lagi untuk ini baru bedoh berceritanya Oke kita acara kelompokan pembersihan gulma di kebun Bapak Sarwita ya bener ya ya Oke luar biasa beginilah keadaan kebunnya kelima Hah putaran kelima benar terakhir yang kelima luar biasa seperti ini karen kebunnya kebunnya masih tahap rehaban ini gitu ya hadir semua baru tahun ini baru tahun ini ya baru tahun ini saya garap tadinya ke mana adanya ya di kebun Pakwan Ulu Oh banyak kebunnya luar biasa Pak Yong siap-siap kita makan terlebih dahulu pemirsa itu ya Hai Oke safety Bapak ya gimana semangat Saloh semangat sekarang walaupun enak rumputnya enggak terlalu tebal ini Oke, selamat siang Aktifitas kita pada kesempatan hari ini Melakukan pembersihan gulma Menggunakan mesin babat Dan ini hasil yang dikerjakan Luar biasa Kali pertamanya kebun ini dilakukan pembersihan gulma Menggunakan mesin babat Sebelumnya menggunakan herbicida Dan luar biasa Untuk pembersihannya Tidak kita lakukan dokumentasi Karena papetor susah Nah ini pemiliknya Bapak Wiwit ya, luar biasa Dan kali ini kita akan melakukan Pengocokan Undian Undian ini ya Untuk Kamis depan, kira-kira siapa yang akan Mendapatkan bagian Kebetulan ada Tiga-tiga lagi Yang pertama ini Inoy Lalu Kayaknya namanya Gak ada di situ Lalu kemudian Kemudian ini Bapak Markus Yang ketiga Bapak Kadus ya Mari kita kocok ya Nah ini Yang belum mendapat bagian Silahkan mendekati Kocokan Lihat kamera Biar kita lihat ekspresinya Seperti apa Silahkan dimulai Mudah-mudahan Bapak Kinoyan Nah ini Bapak Charlie Yang membaca Yang membuka Ujungnya Sedikit-sedikit Bapak Charlie Ujungnya Awalnya Warsa Warsa Pak Kadus Pak Kadus Pak Kadus Nah licik Namanya itu gak ada Nanti diganti sama Mang Warsa Soalnya Gelasnya Dimang Warsa Terus Bapak Kebetulan Bapak Yang mendapat giliran Untuk hari Kamis depan Kira-kira Alhamdulillah Kira-kira Sudah ada gambaran Belum Untuk aktivitas Kita nanti Ada Kamis depan Ada Ngoret Di tempat Yang kemarin Bersihin Yang waktu Kita ngetek Oh bukannya Itu punya Jopi Bapak Ya Disitu Ngoret Tapi dialihkan Kesana Bapak Bisa gitu ya Bisa Oke Luar biasa Mungkin untuk Di minggu depan Kamis depan Anjarwana pun Ikut serta Untuk pembersihan Gulma Kebetulan hari ini Kita akan Unboxing Untuk pembukaan Mesin baru Mesin babat Berarti minggu depan Ini kita semuanya Gak babat ya Ngoret Besok kita Pembersihan Gulma Kamis depan Di tempat Ayopi Kebetulan Bapak Bapak Warsa Yang Dapat Wawancaranya Untuk aktivitas Kita kesempatan Hari ini Gimana kira-kira Bapak Untuk Hari ini Mungkin Di tempat Ini tinggal Sedikit Lagi ya Mungkin Adalah Sekitar Lima Menit Lagi Namun Itu Terserah Yang punya Giliran Suruh Pulang Suruh Pulang Lebih baik Kalaupun Kita Pindah Ya Oke Aja Kira-kira Doanya Untuk Tengah hari Ini Apa Bapak Pokoknya Doa Tengah hari Supaya Enggak hujan Aja Biasanya Hujan Bapak Enggak Enggak Susah Di Jalannya Takut Selamat Menikmati Kopinya Bapak Tapi Dulu Mangga Silahkan Mangga Silahkan Kita Lihat Lihat Aja Apa Nanti Sudah Ini Katanya Tadi Saya Sudah Dapat Bocoran Mau Ke Kebun Yang Sebelah Sana Boleh Ya Ngobrol Ngobrol Apa Ngapain Kayak Disana Nanti Kita Gitu Kira-kira Gimana Komentarnya Tidak Mendapatkan Giliran Untuk Pusing Pusing Kebun Gimana Kira-kira Gak Tau Udah Lama Gak Dilihat Bangkar Ada Tiga Bulan Ting Ada Ting Gak Kambing 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 Batu Menguarsai Ini Lecik Pasti Namanya Nama Nama Dia Semua Itu Di Gelas Itu Males Kebun Setengah Sifat Tempoh Nya Sampai Asal Mula Lengit Kebun Oke Pemirsa Kita Rahat Sejenak Kita Kembali Setelah Pariwara Berikut Ini Indonesia Merupakan Salah Satu Penghasil Kopi Terbesar Di Dunia Setelah Brazil Vietnam Dan Kolombia Berdasarkan Data Kementerian Pertanian Pada Tahun 2018 Produksi Kopi Di Indonesia Mencapai 636 Ton Sementara Area Lahan Perkebunan Kopi Di Indonesia Berada Di Daerah Dataran Rendah Dengan Jumlah Total Luas Lahan Kopi Adalah 1.259,136 Hektare Namun Jika Melihat Data Jumlah Produksi Dan Luas Lahan Yang Dimiliki Indonesia Terdapat Indikasi Bahwa Tingkat Produktivitas Kita Masih Rendah Yaitu Hanya Berkisar 731 Kilogram Per Hektare Tapi Sebelum Lanjut Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Aktifkan Notifikasimu Agar Bersama Kita Terus Berbagi Info Menarik Seputar Dunia Pertanian Lآ Presidential Unlimited Ban Minimal 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati